Bahan-bahan jantan seperti apa kok? Oh yang seperti ini harus disinggulkan dulu Yang seperti ini harus dengan setting kangen atau setting tempel Kita sebelum melangkah itu harus tahu bahan kita Bahan kita itu seperti apa Misalnya mau dirawat seperti apa kan harus tahu Tapi ternyata pilih saya melepaskan Itu gak apa-apa Oke teman-teman lobet nanya Jadi hari ini saya kedatangan tamu dengan Om Aris kangen Atau dengan settingan kangen ke Om Aris? Ngobrol-ngobrol tentang settingan Om Aris Ini kebetulan kan jendengan main ke sini Tak kupas tuntas Om Aris Om Aris ini ngetan momen Kopinya aja belum dibuat Kalau saya pribadi ya Om Saya pribadi kalau ngeliatin dari settingan Cara-cara dari terutama lobet jantan ya Om Ini kan banyak Om Aris Banyak cara, banyak ibaratnya pemahaman Dan juga teknik-teknik kan banyak Cuman saya pengen tahu Om Bahan-bahan jantan seperti apa kok? Oh yang seperti ini harus disinggulkan dulu Yang seperti ini harus dengan setting kangen atau setting tempel Nah seperti ini harus dengan setting di koloni Itu jeningan Kita sebelum melangkah itu harus tahu bahan kita Bahan kita itu seperti apa Misalnya mau dirawat seperti apa kan harus tahu Gitu Mas Berarti kalau misalkan nih Om Misalkan saya beli lobet dari Om Byokan Pasar Yang ibaratnya sudah rajin lah Meriwi kadang bunyi sekali Kadang enggak kadang banyakan tidur Itu lebih baik dengan sistem apa Kalau saya pribadi kalau bahan dari Om Byokan Biasanya aku kan sebelumnya juga pernah tak singgung ya Mas Biasanya aku tak singgul Tak singgul dulu Dalam artian itu buat mengetahui kualitas bahan itu Mas Jadi tak singgul bahkan tinggi Singgulnya ya di kandang kapsul saja Di kandang kapsul Biasanya buat mengetahui lah Mas Bahannya itu kira-kira itu bisa dilanjut proses atau enggak Setelah tak singgul paling enggak ya dua atau tiga minggu kan Biasanya kelihatan Mas Sekal emang seburung jatat Dua atau tiga minggu kelihatan Kita ketikaannya masuk Ya langsung tak itu Mas Tak proses sistem kangen itu Kalau dari bahan Om Byokan itu ya Beda lagi kalau nanti bahan yang lainnya Seperti apa kan beda Beda serawatan juga Berarti dengan jenengan disinggulkan itu Untuk melihat kualitas dari burungnya Iya betul Setelah seperti apa Umaris Misalkan hanya bunyi sekali atau rajin bunyi Kalau untuk sistem single dengan waktu yang singkat seperti itu Kan cuma buat mengetahui Mas Misalnya burung itu dengan pakan tinggi Jumlah pakan tinggi itu kira-kira ada bakar enggak Biasanya dalam waktu dua atau tiga minggu dulu Tiga minggu itu dengan pakan tinggi itu Biasanya burung udah Misalnya suaranya itu udah mulai ngelokor lah ibaratnya Ngelokor omar Iya ngelokor itu ibaratnya Bunyinya itu udah ada birainya itu Mas Ya karena kan didongrak pakan tinggi ya gitu Baik Omaris Berarti dengan sistem kangen yang disinggulkan sudah tahu Kualitas dari burungnya Langsung jantan dikasih kandang ternak Kandang ternak Tak kasih pasangan Mas Oh langsung kasih pasangan Tak kasih pasangan Tak kasih pasangan Tapi dalam artian kan langsung sistem kangen itu Sistem tempel Pisah-tempel pisah itu Betul Omaris Dari disinggulkan Jangan langsung dijadikan satu dulu Ya model pemasangan ya kan Saya pemasangannya macam-macam Mas Ada yang langsung dipasangin Ada langsung yang ditempel dulu Biar itu ada chemistry Ya kalau biasanya saya tak masukkan Kiranya cocok gitu Tak lanjut sistem tempel itu Besoknya Iya Kalau penjudulan biasanya aku 3-4 hari Mas Lihat perkembangan itu Biar gue itu ngawin gak masalah Oh gitu Ya Berarti untuk Ibaratnya Cari jodohnya Langsung jodohnya Iya Langsung jodohnya Karena Pak Saya sendiri dari dulu Kalau proses jantan itu Ya gak mau kelamaan single jump belum Mas Nanti takutnya ya Kalau dengan single Kelamaan Juga nanti Apa Tidaknya dia gak kuat Nanti lari gistang Atau apa Kan juga repot Terus nanti kalau semisal itu Ternyata bahan itu bagus Nanti definitenya juga repot pemasangan Makanya saya pilih Pemodel pasangan itu Ya Di samping itu untuk Mempermainkan Bilahinya si jantan Dengan pasangan Kan lebih enak Tarik ulur pasangan Daripada dengan Pakan yang semakin kenceng Semakin kenceng Jadinya cuma nyepah-nyepah itu Om Aris Gitu gaya maksudnya Om Aris Kalau dengan ciri-ciri seperti apa Om Atau tanda-tanda seperti apa Kira-kira kok si betina Ini Ini langsung maun gak Om Ya Dengan sistem tempel Pisah Tempel pisah Meskipun Sehari tempel Tiga hari pisah Ataupun tiga hari tempel Tiga hari pisah Yang pernah kita bahas dulu Gitu Om Aris Nah ini Seperti apa sih Om Kira-kira jeningan Wah ini suanilah Sebenarnya modal ini Tidak kasih ke betina Ini Itu beribu Om Aris Kalau itu Kalau itu Saya juga Sudah Danya dari dulu ya Mas Ya Gak 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 terlalu Ya 2 bulan itu perlu Saya yakin juga dengan konsistennya cara itu Biasanya kan untuk sortiran kedua kan di 3 bulan Mas Di 3 bulan sistem kangen itu 3 bulan itu biasanya juga ada Bakat atau enggaknya itu udah kelihatan Dalam artinya sortiran kedua itu Tujuannya Burung itu mulai gacor Gak Gitu loh Kalau seleksi pertama tadi kan cuma ngeluar ke Apa ngeluar ke bilainya itu Masuk gak kan gitu Nah untuk step kedua Untuk sortiran itu Di tahapan sistem kangen 3 bulan itu Mengetahui kualitasnya Jantan yang kita proses itu Udah keluar gacornya atau enggak Biasanya kalau burung bakat pasti ada Biasanya Meskipun dengan Cuman disempel Iya betul Iya kan pasti melewati fase-fase yang Dulu pernah kita bahas ya Buntah itu jantannya bunyi Ngepsak atau Ngering dan lain-lain Itu ada pernah kita bahas Itu pasti melewati fase-fase seperti itu Oke Omaris Ini saya ambil kesimpulan-kesimpulan Omaris Ketika nih Om Ketika jantan betina di kandang kotak nih Gak ada perubahan Cuman diem aja Birahnya cuman nyepah-nyepah Bahkan kawin lagi Nanti Gak ada perubahan Itu Apa Omapa harus Disinggil lagi lama Atau dengan sistem tempel lagi Omaris Kalau Selama Masnya setelah melakukan Proses sistem kangen itu Ya Masnya biasanya gini mas Kadang Misalnya Saya kan udah aja feeling Untuk gak bungki Untuk mau dipinisi lah Katakanlah Tapi ternyata feeling saya mereset Itu gak apa-apa Tetap tak lanjut Ya Sampai itu Jantannya ngawin Gak apa-apa Tapi kalau dengan Catatan Jantan Sudah bawain Birahi seperti itu Walaupun ngawin Nggak Ngedropnya gak lama Mas Langsung tak single Jantannya tak single Sepertinya Tak asingkan dulu Nanti Jantannya Pasti gak coli lagi Oh gitu Setelah gak coli Itu Kembali lagi ke betinanya Dapan Om Kembali Lanjut lagi Mas Tempel pisah Tempel pisah lagi Oh kembali lagi Kemulanya Ya Berarti kan yang kemarin itu Masih kurang gitu Masih kurang matang Berarti Berarti sistemnya Omaris ini Bener-bener Mainkan birahi Dengan tarik ulur Sama si betina Ya betul Karena pikir saya kan Dengan cara itu Gimana ya Mas Saya Dulu pernah tak sampaikan Saya itu kan pekerja pabrik Ibaratnya gak ada waktu Misalnya saya juga Mantaunya paling malam Perkembangan burung saya Seperti apa Tapi Dengan cara itu Pikir saya kan Birahi jantan itu Tak donggak dari Pakan tinggi itu Kalau masalah emosi Kan dia Dengan Anu Mas Tarik ulur Pasangan betinanya Itu kan Dia naik sendiri Emosinya juga Timbul sendiri Jadi gak usah terlalu Tak pikirkan masalah itunya Jadi lainnya bertahan Mas Ya Baik Omaris Setelah proses dengan jantan betina Ketika Sudah jadi satu Ini sudah melewati Masa trofung ya Omaris Itu untuk rawatan harian ini Jantan ini Tindah ke kapsul Gantian Oh untuk Pas waktu Betina nelur itu Maksudnya Kalau betina Terlanjur Tak dikawinkan Ternyata Filin kita itu Tidak langsung Jadi kot Selat ibaratnya kan Itu tak biarkan Tapi dengan caratan Jantan Setiap lagi tak Keluar ke kandang kapsul Tak pindah kandang kapsul Tak Gantung ke depan rumah Tempat sendirian Jangan di track Oh jangan track Biar dia Berani atau menang Ada juga kan Misalnya Kejadian seperti itu Masa di pas waktu Bedinanya itu Nelur Angkrem bahkan Dia Kontra juga bisa Gitu Omaris Kalau sebelum bertelur nih Sebelum bertelur Jantan sama betina Jadi satu Untuk rawatan hariannya Tetap cabut pasang Tetap cabut pasang Gitu Untuk intensitas Cabut pasangnya Berapa jam Biasanya 2 jam Jantan sama betina Di kandang kotak Sudah kenal Sudah kenal Sudah kenal Sudah kadang birahi Nyepah-nyepah Kadang bunyi sekali Itu ketika dipisah Terus digabungin lagi Itu kan gak ada ibaratnya Apa ya om Gak ada greget Kebunyi malah nyepah-nyepah Nyepah-nyepah Itu apalah Injenungan tetep dengan Sistemnya cabut pasang-cabut pasang Itu om Tetep cabut pasang Mas Tetep cabut pasang Tapi setelah nanti dia selesai angkrem Kan Nanti tak single lagi Mas Oh gitu Oh berarti setelah angkrem betinanya Iya Ini dengan single Jantannya Selama berapa bulan om Single ya agak lama mas Paling ya 2 minggu 3 minggu gitu Untuk singlean Nanti biasa pulih lagi mas Oh gitu Iya Kalau udah Bila ini udah enak Pasti pulih Om Arif Ketika betinanya angkrem Angkrem telur Si jantannya perlu dicabut pasang gak om? Perlu enak Seberapa hari om Untuk Dijauhkan dari si betinanya Di kadang Saya nyari tapi 1 jam 2 jam Kadang ya seharian pun Jadi biar Kalau saya Saya dia bunyi Ya bunyi Gak apa-apa Biarkan bunyi Gitu om Arif Biasanya gini om Biasanya kan Ketika si jantan Kita jauhkan Betinanya angkrem Kita ketika kita balikkan ke betinanya Si jantannya kan terjadi galau itu Iya Ngecek Ngecek Itu kalau misalkan gak bunyi Atau jangan biarkan saja Biarkan Seperti itu om Biarkan mas Gak apa-apa Biasanya kalau posisi dia itu Birahi tetap tinggi Kalau betinanya Otomatis ngelur kan gak mau dikawin kadang Apalagi pas posisi angkrem Dia kan pasti galau nya tambah Itu kan juga salah satu permainan birahi jantannya juga Iya Baik om Arif Karena gini om Karena kalau kita melihat dari teknik jantan itu Kalau menurut kita om Arif Gak ada yang salah Semua punya cara sendiri-sendiri Iya betul Punya metode sendiri-sendiri Kalau dengan sistem langsung finishing tahapnya Gitu om Baik om Arif Ini terima kasih untuk masukannya ini Buat teman-teman minta maaf Karena disini di depan kandang ternak Jadi agak berisik ya om Arif Om Arif Ya om Arif Kalau anjeningan untuk proses setting kangen ini Biasanya anjeningan proses berapa ekor Kan karena anjeningan kan sudah tahu tekniknya nih Ya mas Yang namanya ehtiar Ehtiar itu Ya Gak boleh Misalnya cuma satu Karena kalau satu Ibaratnya melesan Gak jadikan kita rugi di waktu Saya biasanya paling gak lima mas Iya Maksimal lima lah Ibaratnya karena Keterbatasan tempat juga Jamin itu kalau kebanyakan Gak fokus kan Dan teknik jaring juga ya Iya betul Baik Om Arif Ini ngobrol-ngobrol nih om Lain ini pembahasan dari setting kangen om Pautnya dijual gak om Arif Pautnya itu jangan mas Karena itu kan pemberian dari Om Doni Tegal Ya itu dikasih om Doni Kebetulan Ditaruh tempatnya om Agut Saya belum tempat ngambil Eh malah Pautnya jadi seperti itu Di tempat om Agut Sebenarnya gini om Arif Sebenarnya sih Itu semua dari bahannya Kalau kita untuk mules kan Kita lihat dulu Bahannya seperti apa Kalau pautnya bahannya bagus Ya tetap jadinya Bagus juga Dengan teknik yang Meskipun saya cuman koloni seperti ini om Arif Seperti koloni ini Om Arif mau tahu gak caranya om? Enggak saya udah 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 dapet bocor lah Udah Dan aku berdaya lah Gak di tangan yang salah Alhamdulillah Bagus Jadi gini om Arif Si pautin jenengan Tak jodohin sama Jantan juga yang agak dewasa Nah ini kan tak campurin sama paut-paut yang lainnya Supaya apa om? Supaya kalau si player itu Diajar dengan burung yang lain Dia punya tameng om Punya ibaratnya jodohnya kan agak dewasa Pasti dibelain Nah si paut itu yang player ini biasanya ngejar-ngejar yang lainnya Dengan sistem setelah Setelah ini tau om Setelah tak ambil dari kandang kota Tak pindah kandang kapul Langsung coba-coba tak pegangin Biar ibaratnya mentalis Jadilah iseng-iseng begitu om Eh ternyata malah jadi bagus Padahal baru satu mingguan ya Disini ya Tapi ano materinya Misalnya dari om Doni kan emang kualitas mas Dalam artian Itu kan basicnya kan Lobet-lobet warna kan Trahtera import juga ada di situ Jadi Otomatis kan kualitas pautnya juga bagus Makanya kan Saya om Pas kebetulan om Doni Telepon saya Iseng-iseng om Bok saya nempil pautnya gitu loh Nanti gajian saya om Harus Eh malah ternyata Gak boleh dibayar malah dikasih Kan gitu Baik om Harus berarti yang disini saya simak Berarti jendengan itu dengan Gimana caranya Kita melihat dari Virahi si jantan Iya betul Ketika kurang enak Kita jauhkan Sudah enak Kita jadikan satu Atau dengan sistem tempel dulu Ketika dijadikan satu Kok terjadi ngawin Gak ada perubahan Di single lagi Gitu ya mas Berarti tarik ulur disitu ya Kadang kan Orang teman-teman yang Pada mengikuti sistem keangan itu Kadang bingung Dalam hati yang di Pertanggah jalanan Proses itu Mas burung saya kok diem Burung saya kok cuman teriwi Ya Dulu kan pernah tak singgung Untuk aturan Pisah pasangnya itu Gak bagu gitu loh Ada kalanya kita Mempermainkan gilainya dengan yang lain Dalam hati yang entah itu dimasukkan Ke jantannya Betinanya Itu otomatis nanti kan Dia mulai gacor lagi mas Saya paham disini om Ares Berarti Tidak ada patokan harus Tiga hari tempel Tiga hari pisah Ya kalau misalkan Sehari tempel Seminggu pisah Atau tiga hari Cuman Aku biasanya Kalau dari bahan standar Tak konsistenkan dulu Di tiga hari itu mas Selama Tidak terlalu Terjadi apa-apa Ya Ya Tak konsistenkan disitu Nanti kalau udah menginjak Dua atau tiga bulan nanti Biasanya Baru lihat Kondisi jantannya Seperti apa Gilainya seperti apa Ya Terima kasih om Ares Untuk masukannya Buat teman-teman Saya tunggu Di komentarnya Mungkin ada Kendala Ataupun Permasalahan dengan Lobet jantan Saya tinggal jantan Yang bisa nanti Untuk pembahasan saya Juga dengan om Ares Atau dengan rekan-rekan lainnya Gitu om Ares Ya Poin intinya itu Pemahaman juga penting Tapi kita harus tahu Cara merawatnya Itu Burung kita mau dibawa kemana Gitu loh Jadi Niatan kita itu Kemana gitu Jadi harus tahu Cara yang betul Isanya Isanya Burung itu Mau dibawain kemana Gitu kan gitu mas Berarti om Ares ini Tidak memainkan dari Pakan yang tinggi Semakin tinggi Semakin ditinggikan Itu gak om Kalau pakan saya yang Standar aja Standar ya Jangan terlalu tinggi Jangan terlalu rencang Karena itu fungsinya juga Dumprak Dumprak birahi Tapi jangan terlalu ekstrem Tapi untuk emosinya kan Dengan pasangannya itu mas Tetap nanti dia Keluar Apa Keluar sendiri emosinya Gitu om Ares ya Kalau untuk masalah pakan Sudah kita pernah bahas ya om Ares ya Baik Om Ares terima kasih Untuk masukannya Semoga ini bermanfaat Buat saya pribadi Beserta teman-teman Kalau bertanya gak om Ares Jadi disini Semoga tidak ada Perselisian hanya Beda cara Satu tujuan Om Ares Baik Semoga jaringan Beserta tim Sajita SF9 Beserta keluarga Semuanya sehat Selamat Selamat malam Sub indo by broth3rmax